Halo Sobat Radius semua, dimanapun Anda berada selamat datang di channel Radius Elektrik dan tentunya saya ucapkan salam sejahtera buat semuanya dan bagi para penonton yang baru mampir di channel ini jangan lupa buat like, subscribe, dan komen serta share channel ini sebagai bentuk dukungan buat kami yang baru tahu ini merupakan channel inspiratif yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada Anda mengenai dunia engineering baik itu dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit segalipun saya terinspirasi dari pidato Presiden Joko Widodo pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan yang mengangkat tema SDM Unggul Indonesia Maju dan itu memotivasi kami untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk para netizen yang budiman dan kreatif di bidang teknologi agar dapat bersaing di pasar lokal maupun dunia internasional topik yang akan saya bawakan kali ini adalah bagaimana cara menjaga alat sterilisasi autoclave untuk pengawetan makanan dan minuman agar tetap valid dan konsisten di toko-toko retail ataupun supermarket banyak dijumpai produk-produk makanan atau minuman yang terkemas dalam berbagai kemasan yang diawetkan dengan cara menambahkan bahan pengawet menimbang dari segi kesehatan penambahan bahan pengawet pada makanan dan minuman tentu akan memiliki beberapa dampak buruk bagi kesehatan lalu apakah ada metode untuk mengawetkan makanan dan minuman yang siap makan ini yang aman dan tidak membahayakan bagi kesehatan jawabannya adalah mesin sterilisasi atau juga bisa disebut dengan autoclave ada juga yang menyebutnya sebagai autoclave mesin sterilisasi atau autoclave adalah peralatan sterilisasi panas basah yang menggunakan uap yang biasa digunakan untuk sterilisasi material-material yang diperlukan dalam proses produksi material-material tersebut perlu disterilisasi agar kelak saat dipakai tidak menyebabkan kontaminasi terhadap material lainnya berdasarkan badan pengawas obat dan makanan BPOM di Indonesia steril komersil adalah kondisi yang dapat dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang atau non-refigurated selama distribusi dan penyimpanan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh BPOM dengan nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan pangan steril komersil dijelaskan bahwa produk makanan komersil berasam rendah dengan spesifikasi pH lebih besar dari 4,6 dan AW atau disebut juga water activity lebih besar dari 0,85 dikatakan steril jika lo dikemas secara hermetik dan diseterilisasi komersial pada suhu 121,1 derajat celcius dan minimum FO 3 menit dihitung terhadap spora clostridium botulinum dan disimpan dalam suhu ruang contohnya adalah produk olahan rendang yang biasa ada di supermarket-supermarket sebelum digunakan, autoclave terlebih dahulu harus divalidasi untuk membuktikan bahwa dia berfungsi dengan baik dan mampu menghasilkan material yang benar-benar steril apapun sistem autoclave yang digunakan autoclave harus terinstal dengan baik dan semua instalasi serta operasi harus terkualifikasi untuk kepentingan penggunaan autoclave harus dicek kualitasnya dapat diandalkan instalasi yang tepat dan tidak ada kontaminasi pengujian distribusi panas adalah salah satu metode untuk mengecek kevalitan dari suatu sistem sterilisasi terkhususnya mesin autoclave ini pengujian distribusi panas terdiri dari dua fase yang pertama adalah distribusi panas pada chamber autoclave kosong dan yang kedua adalah distribusi panas pada chamber autoclave dengan muatan yang mana dari kedua fase tersebut sama-sama menggunakan termokopel antara 10-20 termokopel pada setiap siklusnya pemasangan termokopel harus dipastikan aman dalam chamber untuk itu dapat digunakan plaster teflon contoh pemasangan termokopel jalur kawat yang disolder tidak boleh kontak dengan dinding bagian dalam autoclave atau permukaan logam untuk mempermudah dalam memonitoring suhu selama siklus validasi sterilisasi autoclave digunakan alat berupa memori data logger setelah tim Radius Channel menggali informasi sampai ke negeri syam kami disana bertemu dengan Mr. X Halo, namanya siapa Bang? ini Bang, kan menurut rumor abang ini kan pinter banget dan jauh banget di dunia elektrik ya saya mau tanya Bang, kira-kira memory data logger apa yang cocok untuk validasi mesin autoclave Bang? saya akan kembali ke negeri saya saya akan kembali ke negeri saya Hiyoki Memory High Logger adalah data logger berkecepatan tinggi untuk merekam beberapa channel sinyal tegangan, suhu, hambatan, atau kelembapan beberapa model menyediakan isolasi lengkap antara channel dan teknologi noise resistant yang kuat LR8450-01 menawarkan pengambilan data sampel dengan waktu sampling hingga 1ms dengan jumlah channel hingga 330 channel dan dapat dipasangkan dengan 10 jenis plug-in atau unit input wireless yang berbeda-beda transfer data dari modul wireless yang dipasang di lokasi jauh atau terbatas bisa melalui koneksi LAN Pada validasi mesin sterilisasi autoclave ini Memory data logger Hiyoki LR8450-01 mempunyai peranan penting dalam mempermudah analisa dari parameter data yang didapat saat proses kualifikasi autoclave dengan jumlah channel lebih dari 300 channel data titik lokasi yang didapatkan tentunya lebih banyak sehingga memenuhi kaedah statistika dimana jumlah sampel yang banyak dapat menunjukkan kepresisian dan keakuratan dari data tersebut Modul wireless LAN pada memori data logger Hiyoki LR8450-01 dapat memudahkan operator uji dalam memonitoring data secara autopilot tanpa harus di tempat yang sama dengan unit autoclave yang sedang diuji Dengan teknologi wireless ini kita bisa sharing data dengan pihak tertentu melalui cloud internet dengan bantuan jenek cloud Demikian penjelasan saya mengenai video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Burung cindrawasih, burung tepus Sekian terima kasih dan salam radius